Banyak warga Amerika mencemaskan berbagai wacana yang menyudutkan kelompok minoritas dalam kampanye Pilpres. Di antaranya pelanggan restoran di Anaheim, negara bagian California ini yang seorang Muslim. Terakhir merespon aksi teror di Belgia, Senator Ted Cruz bakal capres Partai Republik mendukung pemantauan atas permukiman Muslim. Sebelumnya, kandidat terkuat Partai Republik, Donald Trump, mengusulkan larangan Muslim datang ke AS dan penutupan sebagian masjid. Sebagai respon, organisasi Muslim di Peoria, negara bagian Illinois, justru mengelar dialog terbuka dengan warga non-Muslim. Begitu tingginya minat, dialog harus di-streaming untuk mengikut sertakan warga yang tidak bisa masuk ke lokasi. Sementara kaum imigran juga begitu resahnya dengan sentimen anti-pendatang Amerika Latin yang disuarakan, hingga banyak yang akhirnya memutuskan menjadi warga negara Amerika. Diperkirakan saat ini ada sekitar 9 juta warga pendatang yang berhak untuk mendapat naturalisasi sebagai warga negara Amerika. Mereka adalah para pemegang kartu penduduk tetap atau green card yang telah berada di Amerika setidaknya 5 tahun atau 3 tahun bagi mereka yang telah menikah dengan seorang warga Amerika. Sekitar 1 juta di antaranya berada di Florida, termasuk Nurbia dan Jorge Arana, asal Peru, yang memutuskan naturalisasi setelah 6 tahun memegang green card. Umumnya warga yang sudah memenuhi syarat hanya membutuhkan bantuan mengisi berbagai formulir dan melengkapi dokumentasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.